Hi guys, welcome to my channel Balik lagi di video aku di moodnya Malah Hayati Di pertama kali ini aku mau sharing review manfaat yang aku rasain Setelah aku rutin mengkonsumsi minyak ikan Jadi disclaimer dulu ya Aku disini bukan ahli gizi, bukan ahli kesehatan, bukan dokter Tapi aku ini mau review jujur Dari pengalaman aku selama mengkonsumsi minyak ikan Jadi itu emang aku tuh ngerasain sendiri Jadi aku mau sharing aja ke kalian manfaatnya Yang bisa kalian rasain, mungkin juga kalian bisa rasain Setelah kalian rajin atau rutin mengkonsumsi minyak ikan Jadi aku tuh emang lagi pake yang Sea Healthy Care Australia Peace Oil 1000mg Ini Peace Oil Omega 3 1000mg Jadi video kali ini tuh gak terpaku sama merek ya Jadi karena aku tuh emang minumnya itu Minyak ikannya gak hanya dari merek ini aja Jadi kemarin tuh aku pernah cobain yang wellness juga Terus juga yang dari Black Morse Terus ada juga yang merek khusus ibu hamil gitu Apa ya mereknya? Aku juga lupa Ntar mungkin kalau aku inget aku akan taruh di video ini Gambarnya Terus ada juga ini yang Yang kecil sih ini miligramnya Ini adalah Cote Liver Oil Ini Cote Liver Oil, kalian kelihatan gak sih? Ini minyak ikan juga cuman ini miligramnya Dia gak banyak ya Jadi cuman Cuman 200mg sih yang tiap pasul Nah kalau Fish Liver Oil 200mg Jadi yang 200 kecil ini Dan yang ini yang 1000 Dan pilihan minyak ikan itu Biasanya ada dua varian ya Ada yang untuk no odor Jadi kayak untuk kayak lais baunya itu Karena minyak ikan kan amis banget Jadi biasanya mereka itu punya produk Kayak dari ulang nas kemarin tuh aku belinya yang kayak baunya itu Jadi apa ya namanya ya Jadi tuh produknya itu kalau misalkan kita buka tuh baunya gak terlalu bau Ini pun gak terlalu bau amis banget Karena emang dia ada Kayak emang untuk ini loh Jadi emang udah di design khusus Udah di kemas Jadi gak Jadi bau amisnya tuh gak terlalu meminimalisir bau amisnya gitu loh Jadi untuk kalau kalian yang gak suka bau amis tuh Jadi bisa tetep telan gitu Karena kan kalau yang bau amisnya parah banget Itu bakal bikin enek kan Kalau kalian konsumsi minyak ikan ini gitu Jadi kalau itu Jadi kapsula tuh kayak ada bau vanilanya gitu Ini juga gak terlalu bau Nah disini ada bacaan no odornya nih Jadi ini kayak meminimalisir bau amisnya Karena disini juga ditulis kan No odor atau artinya itu tidak berbau Jadi tidak bau amis yang bener-bener yang namanya amis minyak ikan banget Enggak Jadi kalau kalian minum masih aman gitu Nah jadi aku udah bilang tadi kan gak spesifik ke merk ya Tapi lebih ke manfaat yang aku rasain Jadi pertama kali aku rutin konsumsi minyak ikan itu ketika aku lagi hamil Hamil anak pertama Ya anak aku Vio Jadi aku tuh dikasih resepin sama dokter minyak ikan Jadi karena kan emang perkembangan otak anak itu perlu banget omega ya Jadi emang perlu DHA, PHA, minyak ikan gitu ya Jadi aku di resepin minyak ikan dan setelah itu aku rutin Sampai Vio pun lahir aku tetep masih rutin Sampai sekarang ini konsumsi minyak ikan Karena yang paling aku rasain banget itu adalah Yang paling banget membantu saat mengkonsumsi minyak ikan itu adalah ketika kalian itu mau olahraga Terus kayak aku nih olahraganya tuh gak sering Jadi bisa dibilang jarang Kadang gak seminggu sekali Kadang mungkin sebulan itu cuma sekali olahraga Which is itu kayak Kalo setiap olahraga itu aku tuh ngerasain yang namanya Pegel-pegel linu gitu Kalian pernah gak sih kalian ke olahraga Terus otakannya tuh ngerasainya kayak tegang gitu Terus kayak linu-linu Nah itu tuh solusinya Aku tuh setelah mengkonsumsi minyak ikan Minyak ikannya apa aja ya Kalo di video ini tuh pokoknya aku enggak Bukan review produknya Tapi review manfaatnya ya Dari minyak ikannya Bukan review dari merk ya Tapi emang dari minyak ikan apa aja Kalian bisa pake minyak ikan apa aja Kalian konsumsi Itu kalo misalkan setelah Kalian olahraga Kalian konsumsi itu Bisa meminimalisir Rasa sakit Atau linu-linunya Jadi itu kayak lifehacknya gitu loh Jadi kalo kalian abis olahraga Atau kalian jalan jauh nih Biasanya kalian gak pernah olahraga kan Aik turun tangga jalan jauh gitu Abis jalan-jalan Itu biasanya pada pegel-pegel kan Kalian bener-bener yang ikan deh Itu bisa banget ngebantu banget Pokoknya aku tuh ngerasain itu Bener-bener ngebantu banget Kalo kalian abis olahraga Terus minyak minyak ikan Malah aku tuh ngerasa Kadang malah gak berasa sama sekali Rasa linunya Padahal aku tuh jarang olahraga gitu loh Tapi kalo pasal di olahraga Misalkan kayak abis squat Ini kan paha tuh Bener-bener namanya pedes banget Dan bener-bener kayak kenceng Terus linu banget gitu Itu kalian minum minyak ikan deh Kalian cobain sendiri Kasiatnya Kalo aku sih bener-bener Aku tuh manfaatnya tuh bagus banget ya Kalo untuk abis olahraganya Dan juga dia emang kan Itu diluar dari situ Diluar dari aku ngerasain manfaat itu Kan emang dia manfaatnya banyak banget ya Jadi yang terkenal itu Manfaatnya adalah Memelihara kesehatan jantung Terus mencegah penyumbatan pembuluh darah Mengoptimalkan kesehatan ibu hamil Jadi Seperti yang aku bilang Aku tuh selama hamil Itu emang mengkonsumsi minyak ikan Karena kan emang Perkembangan janin Di dalam tubuh kita tuh Perlu banget Itu yang namanya omega-3 Mengurangi jala depresi Dan menjaga kesehatan kulit Hingga mengurangi resiko alergi Jadi ada beberapa yang kasih review Ke aku tuh kalo minyak-minyak ikan Mereka kulitnya tuh lebih sehat Lebih kenyal Lebih glowing kalo minum minyak ikan Karena emang minyak ikan itu Bisa membuat kulit kalian itu Lebih sehat ya Dan Ini Kalo aku baca di artikel sih Dia bisa bikin Mengurangi Meminimalisir Terkena alergi Terus kalo ada yang bilang Kalo minyak-minyak ikan itu Bisa bikin gemuk Atau bisa bikin napsu makan Jadi lebih banyak Gitu ya Kalo selama aku konsumsi Engga ya Kalo malah ada yang bilang Minyak ikan itu bagus untuk diet Jadi itu lebih ke Kalo untuk diet itu kan bukan Itu karena suplemen tambahan aja ya Jadi bukan untuk Obat penurun berat badan Atau penambah berat badan Jadi kalo misalnya balik lagi Kalo kalian mau Nurunin berat badan Atau mau nambah berat badan Itu mah ya defisit kalori aja Makan-makanan juga yang seimbang Karena kan itu suplemen Minyak ikan itu suplemen Jadi Engga bisa mengacuhkan ke Oh minyak-minyak Minyak itu bisa bikin langsing Engga Minum minyak ikan itu Bisa bikin napsu makan kita nambah Sebenernya sih engga 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 Kayak gitu ya Karena itu kan hanya penambah aja suplemen Aja ya guys Dan juga Walaupun minyak ikan itu Cuman hanya dari minyak ikan gitu Bukan dari bahan-bahan yang Seperti kimia Tapi dia juga ada efek sampingnya ya Ada beberapa efek samping Dari minyak ikan Nah ini Efek samping ini bisa kalian rasain Tapi kalo misalnya kalian itu Konsumsi nya berlebih ya Jadi aku sarannya sih Kalo misalnya kalian Konsumsi itu jangan yang berlebih Jadi Kalo konsumsinya dalam Tahap wajar dan pengawal Mungkin kalo misalnya kalian Kan kalo tahap wajar itu kan Memang sehari itu Sekali atau dua butir ya Kalian konsumsi Tapi kadang Ada juga kalo aku baca tuh Waktu itu aku baca di botol wellness tuh Kalo misalkan untuk Menjaga kesehatan jantung Atau untuk apa Untuk apa Dia emang ada sehari dua kali Atau empat kali Malah empat butir gitu Itu Tapi dalam pengawasan dokter ya Jadi kayak emang kalo misalnya dokter Nyaranin untuk berapa kalinya Kalian bisa ikutin aja gitu Jadi waktu pas aku hamil sih Waktu itu Itu sehari dua kali Aku konsumsi minyak ikan Itu yang seribu miligram Kalo gak salah Aku konsuminya sih sehari dua kali Pokoknya kalian bisa Tanya aja ke dokter kalian Kalo kalian juga lagi minum obat Kalian bisa tanya Untuk suplemen Itu kan karena suplemen kan Jadi kalo kalian mau Nambahin suplemen Seperti minyak ikan Biasanya berapa kali sehari gitu Tapi sih kalo kayak untuk Memelihara kesehatan tubuh Kayak aku nih Aku biasanya sih sehari sekali Terus kalo ditanya minumnya itu pagi Apa malem gitu Jadi Gak ada waktu tertentu sih Kalo menurut aku ya Jadi kalian bisa minum Kapan aja Tapi disarani sih setelah makan Jadi Kalian konsumsi makanan dulu Baru kalian minum minyak ikan Karena waktu pas aku hamil pun gitu Jadi konsumsinya itu Disarani nama dokternya Adalah setelah makan baru minum suplemen Jadi mungkin biar penyerapannya juga lebih bagus Jadi karena minyak ikan ini suplemen Jadi emang gak terlalu wajib Untuk mengkonsumsi minyak ikan Jadi seperti kayak Kalian bisa dapetin omega itu kan Bisa dari makanan Dari buah Dari sayur Tapi kalo aku saranin sih Kalo kalian itu Yang suka olahraga terus Suka nyeluh-nyeluh Itu konsumsi minyak ikan deh Pasti kalian merasakan kasiatnya Jadi mengurangi resiko nyeluh-nyeluh itu loh Kayak yang pegel banget Aku tuh sering share ke temen-temen aku Kalo misalkan Mereka lagi abis olahraga Terus kayak ngeluh gitu Aduh sakit banget Tiba-tiba aku nyeluh-nyeluh Terus aku saranin Coba deh konsumsi minyak ikan Itu bisa meminimalisir Sakit yang kalian rasain gitu Kayak nyeluh-nyeluh gitu Kalo aku sih begitu ya Karena emang aku tuh Mengkonsumsi minyak ikan tuh Emang sering Tiap hari maksudnya Dan secara rutin Jadi apalagi kalo misalkan Pas abis olahraga Pasti aku langsung minum minyak ikan Setelah makan Itu emang beneran Aku merasakan banget Khasiatnya Untuk menghilangkan minum Dan emang Di aku tuh Bikin kulit jauh lebih glowing Sih berasa ya Karena mungkin emang Gak hanya dari minyak ikan Dan dari makanan juga Jadi kalian kalo mau Merasakan khasiatnya Kalian coba aja konsumsi Untuk merek ya Aku bilang tadi Seperti yang di awal video Untuk merek Kalian bisa konsumsi apa aja Itu harga juga Bervariatif ya Tergantung mereknya Apa Jadi kalian bisa beli online Beli di online Atau kalian juga Bisa cari di apotek Banyak sih yang jual minyak ikan Jadi segitu dulu Video dari aku Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Jangan lupa juga Di subscribe Yang belum subscribe Dan aktifkan bell Biar kalian gak ketinggalan Video selanjutnya See you next video Bye